Hai semuanya, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi Di video kali ini, aku mau bikin cemilan dari tahu putih Di sini aku udah siapin 5 buah tahu putih ukuran sedang Kemudian aku hancurkan atau aku lumatkan menggunakan garpu Bisa juga menggunakan sendok Dilumatkannya sampai seperti ini aja, nggak perlu sampai halus banget Kemudian tambahkan 3 siung bawang putih Kemudian tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa Tambahkan secukupnya gula, sejumput garam, dan juga sejumput lada bubuk Tambahkan irisan daun bawang, dan juga 1 butir telur ayam Kemudian diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur Tambahkan 4 sendok makan tepung terigu Aduk-aduk kembali hingga tercampur Tambahkan secukupnya wortel yang sudah diparut Dan diaduk-aduk kembali hingga tercampur Nah kalau sudah tercampur seperti ini, siap untuk dimasak Aku sudah panasin cetakan, ini aku pakai cetakan martabak mini Kemudian aku olesi dengan minyak goreng sedikit, bisa juga menggunakan margarin Lalu tuangkan ke dalam cetakan adonan tahu tadi Diisi aja ke semua lubang cetakannya Sampai semuanya terisi dan sampai semua adonannya habis Kemudian dipanggang menggunakan api kecil saja Ditutup juga supaya matangnya lebih merata Nah ini sudah beberapa saat Kalau bagian bawahnya itu sudah mulai mengering Ini adonan tahunya bisa dibalik dulu Supaya matangnya lebih merata Panggang lagi bagian sisi lainnya Sampai warnanya kecoklatan dan ditutup juga Nah kalau di kedua sisinya sudah kecoklatan Ini sudah matang, bisa diangkat ya Nah seperti ini hasilnya, cantik banget Diangkat dan ditaruh di piring terlebih dahulu Ini hasilnya teman-teman Cemilan dari tahu putih Ini cemilannya benar-benar tinggi protein Ada protein hewani dari telur Dan protein nabati dari tahu putih juga Ini cemilannya sehat banget Bisa dinikmati anak-anak ya Sama orang tua juga pasti suka banget Apalagi dimakannya pakai saus sambal Seperti ini rasanya lebih mantul Dan lebih nikmat Nah gampang banget kan Cara bikinnya bahan-bahannya juga sederhana banget Selamat mencoba di rumah ya teman-teman Terima kasih sudah nonton Semoga resepnya bermanfaat Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati